yo everyone welcome back on mahwatch youtube channel still with me Tio dan kali ini gue akan mereview ya seperti yang kalian lihat di sini ya ya kalian stay tune aja ya kali ini yang gue review adalah salah satu micro brand tapi yang semua stylenya itu terinspirasi dari a pilot watch ya jadi dia tagline-nya itu namanya Aviation inspired timepiece Oke ini sekarang gue mau dari yang pertama dulu ya yang di sebelah kiri gua ini adalah AV8 brand yang bakal gue bahas sekarang ini ini adalah AV8 nah yang ini spesifikasi dari AV8 P51 Mustang ya atau dengan kode SKU AV408602 nah dia ini untuk movementnya dia menggunakan automatic movement dengan kaliber NH35 nah untuk power reserve-nya dia kurang lebih sampai 40 jam ya kalau terisi penuh ya Nah untuk casenya sendiri itu dia stainless steel glass materialnya ini udah menggunakan sapphire with anti-reflective coating nah untuk casebacknya sendiri itu dia see-through atau exhibition dan di ini ada graver Tangle Tummy nah untuk diameternya sendiri dia memiliki diameter kurang lebih 43 mm dan ketebalannya kurang lebih ada di 14 mm yang bikin gue suka disini walaupun udah ada desain modernnya tapi ini masih nggak jauh-jauh dari desain pilot watch or aviation ya untuk Windows date-nya dia ada di angka 6 ya ini seperti yang kalian lihat Windows date kan biasanya ada di angka 3 nih paling banyak nah kalau yang ini dia ada di angka 6 untuk look widthnya dia itu kurang lebih di 22 mm nah buat yang suka kontak-kontak di strap kalian jangan salah ya kalau milih strap ini ukurannya 22 mm nah untuk luck to lucknya sendiri ini kurang lebih di 51 mm untuk on hands di tangan gue yang kecil ini lumayan gede tapi itu udah wajar ya jam pilot itu or aviation itu udah sewajarnya kalau dia gede tapi ini walaupun gede masih nggak terlalu kelihatan overhang kok karena model lucknya dia nggak kaku ke atas ya dia lebih ke bawah ngikutin lekuk pergelangan tangan jadi dia nggak terlalu kayak tanduk oke next kita ada di av8 speedfire type 300 atau tipe 300 dengan kode sku ev47333 nah untuk movementnya dia menggunakan a japan automatic movement kalau gua lihat sih dari jenis movementnya ini kalau yang tadi kan NH35 kalau ini sepertinya dari Miota movement ya ini dari Miota dia ada sub-dial jadi dia detiknya itu ada di sub-dial ini ya kalau untuk power reserve-nya misalnya kurang lebih di 40 jam ya untuk case-nya sama strapnya dia terbuat dari stainless steel untuk glass materialnya dia menggunakan sapphire crystal with anti-reflective coating untuk case-backnya dia see-through nah ini yang paling gua suka nih rotornya bentuknya pesawat tau nggak sih tuh lihat dan untuk diameternya itu di 42mm dan ketebalannya di 13,6mm untuk look widthnya itu sama dia 22mm dan luck-to-lucknya 50mm nah nah tapi ini bedanya kalau tadi kan windows deadnya ada di angka 6 kalau yang ini tetap di angka 3 tapi di posisi angka 4 dan 5 atau mungkin di area situ itu dia ada ya second hands jarum detiknya di sini berbentuk sub-dial ya jadi nggak di tengah kayak biasanya nah untuk claspnya sendiri dia menggunakan 3 fold with double push sama secure lock oke nah untuk crownnya sendiri dia ini dia nggak screw down crown ya biasanya kalau aviation biasanya ada screw down crown tapi kalau ini nggak ya jadi dia langsung just tarik aja tapi jangan lupa ya untuk selalu ngunci nya lagi lebih pasti nah untuk tipe ini di package nya kalian akan dapat bonus strap nah ini di sini dia juga ada sleeve nya ya av8 nah jadi kalau kalian mau ganti strap kurang lebih kayak gini nih kelihatannya jadi lebih kelihatan vintage sama pilot watch nya sih pakai letter ya kalau menurut gua tapi ya it's ok toh ada di package nya juga jadi terserah selera kalian mau tetap pakai bracelet atau mau diganti letter coba kalau digunain di pergelangan tangan mini gua oke masih masuk gua emang bukan penggemar hitam sih tapi untuk av8 gua rasa ini pengecualian sih ini keren banget braceletnya juga nyaman dipakai modelnya gua juga suka karena kontras antara warna marker angkanya terus warna jarumnya semuanya di sini kontras jadi lebih kelihatan lebih gampang dibaca ya oke next yang terakhir dari av8 ini adalah av8 hawker hunter dengan kode SKU av47811 dia menggunakan movement automatic movement ya untuk power serve nya masih standar di kaliber ini kurang lebih di 40 jam kalau terisi penuh nah untuk case nya dia terbuat dari full stainless steel dengan finishing nya ini lebih ke brush ya brush or hair lines nah untuk glass material nya sama masih menggunakan sapphire with anti reflective coating nah untuk back case nya back case nya paling unik di sini ya kalau di av8 ini rata rata back case nya keren keren sih nah untuk diameternya si hawker hunter ini kurang lebih di 44mm dan ketebalan nya di 14mm look width nya dia di 22mm dan untuk lock to lock nya 52mm dan yang bikin gua suka dari desain ini itu sebetulnya ini gua suka bezel nya bezel nya itu modelnya kayak coin edge tapi gak terlalu rapet ya jadi agak miring sedikit gitu terus jam ini karena gak terlalu banyak ornament ya kayak chronograph or else jadi walaupun dia punya open heart terlihat kelihatannya lebih lebar aja gitu dan desain nya disini kalau gua bilang juga 3D desain sih nah kalian bisa lihat kan disini jadi dia gak cuman selapis aja markernya di atas nanti kebawah lagi ada inner ring nya kebawah lagi ada lubang buat open heart nya kebawah lagi jadi kayak gitu sih ada beberapa lapis itu yang bikin gua suka jadi kalau ngeliat gini kalau gua imajinasiin tuh gua kayak ngeliat apa ya sebuah town or city disitu ini keren sih walaupun gak ada fitur date nya tapi ini keren nah untuk rantai nya sendiri ini juga solid dia tadi 3 folded with double push button with secure lock ya ini dia untuk water resistance nya dia di 5 ATM oke ini salah satu nilai plus dari AV8 menurut gua ya walaupun diameternya itu di atas 40mm tapi untuk pergelangan mini kayak pergelangan gua ini juga masih masuk dan gak terlalu overhang ya maksudnya gak terlalu kelihatan oversize jadi masih oke oke gimana buat AV8 untuk yang model ini pasti menarik dong pasti keracun gua aja keracun kok terutama sama yang ini nih yang hitam nih gua suka nih oke buat kalian yang udah nunggu-nunggu si AV8 ini nah ini kan udah sekarang udah gua bahas udah gua kasih tau kira-kira speknya seperti apa dan jam ini menurut gua cocok banget buat daily beater buat casual juga masih oke terutama yang ini atau yang ini kalau misalkan mau agak gaya dikit kalau mau pilot watch banget mungkin pakai yang ini ya jadi ini tiga style yang terinspirasi oleh aviator tapi tiga-tiganya itu masih apa ya masih bisa dipakai untuk occasion-occasion yang udah gua sebut tadi so kalian yang mau berburu jangan lupa ya langsung kepoin website kita di jamtangan.com atau aplikasi kita di jamtangan.com kalian kalau ada pertanyaan bisa silahkan tulis di kolom komen terus yang baru ngeliat dan kalau kalian suka silahkan klik like belum subscribe nah jadi kalian nggak nggak bakal ketinggalan info-info terbaru dari kita sih ya dan biasanya kalau untuk subscriber di beberapa episode atau mungkin di salah satu episode kita bakal ngasih surprise buat kalian langsung aja ya buat yang udah mau berburu yang mau jadi Hawker Hunter silahkan langsung aja ke website kita happy hunting and happy shopping see you on the next video bye